Selamat pagi perwirsa, kembali lagi bersama saya Alivia Sucitasia dalam KSM Tingkat Aliyah Kabupaten Banyuwangi. Seputar informasi berita teraktual, tajam dan terpercaya datang dari News Mandawangi. Berikut berita teraktual hari ini. Sabtu 13 Agustus 2022, Mandua Banyuwangi menjadi salah satu tuan rumah diadakannya KSM Tingkat Kabupaten. Selain di Mandua Banyuwangi, ada pun tempat diadakannya KSM tersebut diantaranya yaitu di Man 1 Banyuwangi dan di Man 3 Banyuwangi. Untuk mengetahui bagaimana situasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Danang. Baik, terima kasih rekan Tasha. Di sini saya sudah berada di depan lab komputer, di mana pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 merupakan hari pertama dilaksanakannya KSM untuk jenjang Madrasa Aliyah. Hari ini, pelaksanakan KSM mulai pagi sampai dengan selesai di Mandua Banyuwangi akan dimonitoring oleh Bapak Kepala Kemenak, Dr. Muhammad Amak Budanuddin MPDI, dan staf PENMA sebanyak dua orang. Untuk KSM hari ini dibagi menjadi tiga sesi. KSM dimulai dari login ke dalam aplikasi dan mulai mengerjakan soal yang sudah tersedia. Masing-masing Madrasa Aliyah mengirim perwakilan terbaik untuk mengikuti KSM kali ini. Dan akan berlagak untuk meraih prestasi dan membawa nama baik Madrasa mereka. Baik, hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Kemenak dan Bapak Kepala Madrasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan luar biasa semangat. Alhamdulillah seperti itu. Bagaimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar ya. Kita berangkat dari kantor dan Alhamdulillah hari ini sudah sampai di Man Dua Banyuwangi yang luar biasa. Seperti itu. Untuk KSM hari ini bagaimana tanggapan Bapak tentang KSM hari ini dan hari-hari yang akan datang? Baik, KSM merupakan kompetisi Sien Madrasa yang itu sebuah agenda rutin ya setiap tahun. Jadi kita berharap bagaimana Banyuwangi bisa maksimal dalam KSM tahun ini. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan beberapa hal diantaranya adalah sosialisasi tentang KSM, juga branding tentang KSM, bagaimana madrasah, para pesertanya bisa kita tampilkan pada masyarakat dengan adanya banner dan lain sebagainya juga melalui media-media sosial. Terus kemudian kami berharap siswa dipersiapkan semaksimal mungkin. Karena tidak mungkin ini apa ya jadaan, tapi harus ada sebuah proses yang harus didaluih anak, didampingi para guru, didampingi para pembina. Kami ingin dalam KSM tahun ini nanti akan terpilih siswa terbaik dari Banyuwangi dan kita nanti akan berkompetisi tingkat Provinsi Jawa Timur dan harapannya kita akan bisa juara Jawa Timur Banyuwangi dan mewakili ke tingkat nasional. Allahumma amin. Oh seperti itu. Semoga harapannya bisa tercapai. Amin. Untuk Bapak Kepala Madrasah sendiri, bagaimana kesulitan dan persiapan-persiapan yang sudah disiapkan untuk KSM hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Utamanya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Haji Muhammad Ahmad Burangdin, MPDI yang berkenan hadir untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan KSM tingkat Madrasa Aliyah di Mandua ini. Alhamdulillah kami bersama tim komite KSM Kabupaten Banyuwangi telah mempersiapkan segala suatunya dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan KSM ini berjalan dengan baik. Karena di Mandua ini kebetulan ada tiga sesi, artinya jenjang tingkat MA hari ini, besok hari akhat jenjang MTS, kemudian dilanjut hari Senin adalah tingkat MI. Tentu ini adalah satu kegiatan yang kami bersiapkan dengan ekstra agar pelaksanaan awal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan baik. Ada pun hambatan yang ada tentu karena memang peserta ini dari berbagai madrasah, madrasah swasta juga ada di sini. Tentu ini juga menjadi satu PR kita agar kita koordinasi dari waktu ke waktu agar peserta itu betul-betul bisa tepat waktu, tepat pelaksanaan dan tentu harapan kita adalah kegiatan dan pelaksanaan ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh tim dari Kabupaten Banyuwangi. Demikian. Kalau untuk tanggapan sendiri, bagaimana tanggapan Bapak Kepala Madrasah mengenai KSM yang dilaksanakan hari ini? Yang di Mandua Banyuwangi ini. Untuk KSM ini luar biasa, tentu ini harus digaungkan karena KSM adalah sebuah ajang untuk menggali potensi dan kemampuan daripada anak didik kita. Dengan adanya KSM ini, kita dipacu untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas secara akademik. Tentu ini adalah suatu alat ukur untuk keberadaan daripada mutu madrasah itu sendiri. Demikian. Untuk pesan dan kesan Bapak untuk acara KSM ini, bagaimana? Pesan dan kesannya di Mandua Banyuwangi ini? Baik, saya awalnya dengan kesan ya. Alhamdulillah persiapan luar biasa di Mandua Banyuwangi. Terima kasih Pak Kepala Madrasah, Pak Sihiroji, beserta seluruh jajaran ya. Dan juga tidak lupa Pak Kasipenma, kemudian Komite KSM Kabupaten Banyuwangi, pengawas dan lain sebagainya yang telah mempersiapkan segala suatunya. Kemudian pesan kami, KSM adalah kegiatan rutin, kompetisi rutin tiap tahun sehingga kita tetap harus selalu mempersiapkan anak didik kita untuk kita setiapkan di KSM-KSM mendatang. Karena apa? Ini adalah salah satu event di mana jati diri dan prestasi madrasah dipertaruhkan. Artinya kalau kita bisa meraih KSM, apalagi tingkat provinsi bahkan nasional, itu pada akhirnya adalah suatu prestasi yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu saya berpesan jangan pernah putus asa. Terus lakukan pembinaan, terus siapkan siswa-siswi peserta didik terbaik di tahun-tahun yang akan datang. Saya yakin ke depan Banyuwangi ini akan bisa menjadi barometer pendidikan tidak hanya sebagai jujukan untuk sharing antar madrasah di Banyuwangi, tapi juga di Jawa Timur bahkan nasional. Kita ingin berbuat sesuatu dari Banyuwangi untuk Indonesia. Untuk Bapak sendiri bagaimana pesan dan kesannya KSM ini? Pesan kami terhadap KSM ini adalah ayo anak-anakku semuanya kita tingkatkan, kita harus berani berubah untuk terus menggali dan belajar agar KSM yang diharapkan oleh Bapak Kepala kita, Kepala Kantor Kementerian Agama betul-betul bisa kita rilasirkan yaitu bisa mencapai tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Kemudian kesannya tentu sangat bahagia kami karena dengan adanya adalah sebagai ajang silaturahim antar madrasah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, baik negeri maupun swasta, dan semua adalah putra-putra terbaik yang menjadi satu di madrasah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kemenang dan juga Bapak Kepala Madrasah. Itu saja wawancara singkat kami bersama Bapak Kepala Kemenang Banyuwangi dan juga Bapak Kepala Madrasah Madua Banyuwangi. Kami mengucapkan terima kasih. Baik pemirsa, itulah berita hari ini. Saya Alivia Suci Tasha, berserta rekan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News Mandawangi, kita tahu kita bisa tanpa hoaks. News Mandawangi, kita tahu kita bisa tanpa hoaks.